halo 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 teman-teman selamat pagi kumasurakan dulu teman-temannya minum teh dulu sambil cerita-cerita ya ini teh lemon sama apanya Oh ya lemon lemon saja pakai madu ya teman-teman aku mau cerita tentang aku yang punya apartemen ini meninggal beberapa satu bulan yang lalu gitu ya baru sekarang aku mau ceritanya eh apartemen ini ada tiga tingkat dan disewa 10 keluarga gitu tapi cuman ada dua keluarga yang mempunyai anak yang lainnya mungkin punya tapi anak-anaknya sudah dewasa sudah keluar dari rumah orang tua gitu mungkin ya Nah kami kan di sini baru pindahan dari Jerman ke Swiss sudah sekitar enam bulan kalau aku kalau suami 7 bulan karena dia duluan pindah ke sini gitu ya karena pekerjaan dia jadi yang punya apartemen ini eh pasangan suami istri nenek-nenek kakek gitu sudah sepuh umur 80-an gitu teman-temannya aku sering jumpa mereka di luar misalnya jalan pagi atau sore-sore gitu sih bapaknya si kakeknya pakai apa itu karena kan enggak kuat jalan ya jadi pakai gehilfe apa sih namanya ini eh kayak roda-roda bisa didorong-dorong kayak gini eh bisa juga duduk disitu untuk kalau capek eh bisa duduk seperti itu teman-teman nah eh kami taunya meninggal pas suami eh baca koran gitu ya koran lokal terus kamu bilang loh ini kan yang punya apartemen ini gitu terus yang mana gitu ini si bapak-bapak yang punya apartemen nah di koran itu ada biasanya ya kalau ada orang yang meninggal itu ditaruh di koran terus namanya sama foto dimana tinggal seperti itu teman-teman jadi kita taunya dari situ padahal yang punya apartemen ini tinggal di atas teman-teman kita di ini kan ada tiga lantai kita dibawahnya mereka di atas gitu eh terus aku lihat itu korannya betul teman-teman sama ada fotonya namanya gitu nah eh di sini sih seperti itu ya kebesaran mereka di sini kalau misalnya ada orang meninggal yang datang melayat hanya orang-orang terdekat misalnya keluarga atau teman dekatnya gitu jadi mereka enggak undang orang atau ngasih tahu orang si ini meninggal situ meninggal enggak teman-teman kita taunya dari koran karena di diumumkan disana seperti itu jadi eh suami bilang eh kita mau berbelah sungkawa gitu tapi dengan cara kita kirim kartu bela sungkawa kartunya kayak itu juga eh semisalnya kartu ulang tahun kartu apa itu kayak kartu ulang tahun kartu-kartu palentin kartu Natal seperti itu cuman ini kartunya ada tulisannya untuk yang bela sungkawa lah untuk yang meninggal seperti itu jadi suami beli kartunya dia tulis kami turut berduka cita seperti itu teman-teman kalau minum teh biasanya taruh ini eh madu karena disini madu mudah didapat gitu teman-teman oke enggak usah terlalu manis-manis ya jadi suami kirim kartu bela sungkawa itu dan kalau tidak tidak salah seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian teman-teman dibalas sama si nenek itu dibalas terima kasih kalian sudah mengirim sudah berbelah sungkawa seperti itu kira-kira ah gimana ya kita tinggal di satu gedung kami tidak tahu pada saat itu kami hitung-hitung gitu ya ini tanggal sekir-sekir kita dimana ya kata suami aku ingatnya pada saat itu kami diundang dari gemain deh apa gimana kayak misalnya di tempat kita ini di kota ini ada orang baru diundang untuk saling berkenalan gitu di kantor kantor lurah aku bilang ya atau kata kecamatan pokoknya di kantor lurah klient kalau maksudku jadi orang-orang yang pindah diundang semua untuk saling berkenalan seperti itu seperti itu dan pada saat itu dimulai kami masuk jam 7 pertemunya itu jam 7 selesai jam 9 gitu kami pulang ke rumah nah pada hari itu si bapaknya si kakeknya meninggal teman-teman padahal aku sering jumpa di luar sana sering aku sapa gitu ya kutemurgen selamat pagi kayak gitu-gitu terus si ibunya si neneknya dia masih masih kuat dia masih sehat gitu bahkan bawa mobil walaupun umur 80 lebih dia masih kuat masih bisa bawa mobil sendiri teman-teman ya seperti itulah disini waktu kami di Jerman waktu awal-awal aku di Jerman itu kan masih les-les bahasa Jerman gitu ada juga tetangga aku yang meninggal nantilah aku ceritakan teman-temannya ya kita minum dulu anak-anak sekolah suami pergi ngantor hari ini aku enggak kerja free-free apa namanya pokoknya hari ini libur gitu aku ambil off aduh dingin-dingin minum teh seperti ini aduh enak teman-teman waktu pertama sekali aku datang ke Jerman itu di tahun 2008 di bulan Mei dua minggu setelahnya aku harus wajib ikut les bahasa Jerman jadi setiap hari itu aku Senin sampai Jumat aku les bahasa Jerman nah di depan apartemen kami ini ada jalan gitu terus apartemen lagi dua tingkat gitu karena apa namanya ruang tamu balkon kami hadap-hadapan sama yang punya apartemen di depan jadi otomatis aku sering lihat mereka gitu ada bapak-bapak sama ibu suami istri juga terus di rumahnya itu ada nenek-nenek mungkin mungkin ibunya si bapak itu atau ibunya si ibu itu aku enggak tahu pokoknya di rumah itu ada tiga orang dan setiap pagi atau siang atau kadang sore aku sering lihat si ibu-ibu ini naik sepeda teman-teman mungkin belanja atau beli roti seperti kebiasaan orang di Jerman mereka itu suka yang fresh gitu mereka beli langsung ke toko roti atau beli daging seperti itu jadi pada saat aku pergi les si ibu itu juga baru keluar gitu jadi kami sering saling menyapa tapi hanya halo Gute Morgan gitu aja nah kadang jumpanya sering dua kali sampai tiga kali atau paling tidak sekali dalam sehari pasti ada setiap hari jadi aku udah tahu kebiasaan si ibu ini si ibu ini enggak terlalu tua teman-teman mungkin dia sekitar enam puluhan lah beda-beda sama yang yang punya apartemen ini udah umur lapan puluhan nah jadi si ibu ini apalagi orang Jerman nya masih masih kuat gitu rambutnya pendek nah suatu hari aku nggak lihat dia satu hari dua hari oke lah mungkin kemana gitu ya mungkin aku pas keluar dia nggak keluar gitu tapi ini sudah seminggu kan kayak ada yang kurang bertanya-tanya kemana ya si ibu yang ini biasanya jumpa paling tidak sekali gitu ini udah seminggu kok nggak pernah jumpa gitu jadi apartemen kita itu kalau misalnya duduk atau aku pergi ke balkon langsung terlihat itu rumah mereka gitu terus dua minggu kayak agak ada yang aneh kita yang kurang kayak bertanya-tanya gitu kemana kok nggak jumpa tapi si bapaknya si suaminya itu sering aku lihat di depan rumahnya itu karena di depan rumahnya itu ada juga kayak garten gitu dia potong rumput terus dekatnya lagi itu garasi mereka tempat mobil mereka dan biasanya cibu itu simpan sepedanya itu di garasi jadi harus dikeluarkan dulu terus buka gerbangnya terus keluar gitu beli sesuatu nah tapi dua minggu itu tak sekalipun aku ketemu sama si ibu itu sedangkan si bapaknya seperti biasa aku sering lihat itu kadangpun dari apartemen kami pas duduk di sini karena hadapan gitu aku bisa lihat si bapaknya walaupun di rumah mereka karena kan kaca jendela besar-besar walaupun pakai Gordon tapi Gordon yang tembus pandang gitu tembus pandang nah jadi walaupun aku bertanya-tanya tapi karena ada yang karena tidak ada yang mau ditanya tidak tetangga juga enggak ada yang tanya semua pada sibuk ya udah aku biarin gitu aku aku hanya tanya suami sibuk yang ini udah lama loh sekitar 2 minggu aku enggak pernah lihat biasanya setiap hari aku pasti jumpa dia kita pasti selalu menyapa gitu seperti biasa suami dia nggak kenal tetangganya sibuk yang mana itu yang di depan rumah Oh yang keriting-keriting itu enggak lah dia rambutnya pendek kalau yang keriting itu yang di atasnya lagi ini kan dua tingkat 12 jadi di lantai satu di atas itu kita kalau disini hitungnya di lantai satu itu eh apa namanya aduh rumah di bawah itu tidak dihitung itu nol gitu mulanya hitung di atas jadi itu yang lantai satu nah jadi rumah itu cuma ada di bawah sama satu lantai satu lantai di atas Nah itu mereka siwakan nah ibu-ibu itu ada yang keriting tapi itu masih muda sekitar empat puluhan gitu itu mungkin masuk suami yang keriting-keriting jadi aku bilang enggak itu beda lagi si ibu yang di bawah yang tinggal di lantai bawah aku bilang Oh nggak tahu aku kata suami terus teman-teman dua bulan sesudahnya tetangga kami yang di atas cowok ketemu sama suami ngobrol sedikit-sedikit nah dari dia lah kami tahu si ibu itu sudah meninggal astaga terus suami nanya aku nggak ada pada saat itu suami sama tetangga cowok yang di atas yang ngomong katanya si ibu itu meninggal sakit kanker seperti itu padahal sehat-sehat aja teman-teman dia kuat setiap hari pergi naik sepeda atau kadang jalan kaki lebih sering naik sepeda sih ya tidak ada tanda-tanda sakit atau tidak bisa jalan enggak ada terakhir aku lihat benar-benar dia sehat seperti itu terkejut juga dapat berita dia sudah meninggal tapi aku ada ingat di saat dua minggu aku yang kecarian itu ada satu hari si suaminya sama keluarga yang di atas dia yang disiwakan apartemennya itu mereka semua pakai baju hitam-hitam di atas mereka itu Amerika punya anak satu sekitar masih umur SD lah mungkin kelas lima kelas enam gitu nah mereka semua pakai baju hitam-hitam gitu naik numpang mobil si bapak ini eh suaminya si ibu yang meninggal ini Amerika punya mobil yang warna biru aku ingat sekali teman-teman nah mau ke mana ini mungkin apa ya mungkin ada perayaan atau misalnya ya orang pakai baju jas cantik gitu misalnya ada baptisan ada perayaan di gereja kira-kira seperti atau ada hofcet apa nikahan seperti itu nah jadi aku lihat mereka pakai hitam-hitam mungkin di pada saat itu si ibunya meninggal atau pemakaman enggak tahu tapi aku lihat pada saat itu itu udah kayak minggu pertama aku lihat mereka pakai baju hitam-hitam agak sedikit eh gimana ya perasaan gitu karena kan dibandingkan di kampung aku jangankan tetangga eh desa sebelah desa sebelahnya lagi semua pada datang melayat gitu waktu kalau ada yang meninggal seperti itu di sini tetangga depan yang setiap hari ketemu kita nggak tahu teman-teman dan kita juga tidak eh tidak tahu dan tidak dikasih tahu ah kadang bikin sedih ya pada saat itu aku nggak tahu ada apa kebiasaan kirim-kirim kartu bela sungkawa jadi kami nggak ada kirim sama sekali dan itu pun sudah berlalu gitu ya teman-teman seperti itulah kebiasaan di Jerman sama di Swiss kalau ada orang meninggal hanya bisa dihadiri keluarga orang-orang tertekat seperti itu oke ya terima kasih sudah menonton video ini teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya tjus tjus tjus